Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali pada video tip ini ya Um Bro menjawab request dari sobat-sobat cantrokmania yang kemplinting ya Kemplinting, kemplinting, melalui dia tadi Untuk setting terbaik cuca ijuk yang makan pur atau harian diberi pur Untuk requestnya tuh seperti ini Um Bro bagaimana cara setting terbaik cuca ijuk yang harian diberi pakan pur Tanpa diberi EF dan buah sama sekali Nah seperti ini untuk sobat-sobat cantrokmania pada cuca ijuk yang diberi pakan pur Untuk harian ya tanpa ada EF, tanpa ada buah dan lainnya Itu ya menurut Um Bro ya bagus lah ya Jadi kita tidak usah membeli pisang Hanya beli pur aja itu Tapi kalau cuca ijuk ya paling bagus ya tetap harus diberi buah Meskipun makan pur gitu ya Sekali dibeli buah lah Nah untuk settingannya tuh seperti ini Untuk sobat-sobat cantrokmania pada cuca ijuk yang harian diberi pakan pur Itu tergantung pur yang Anda berikan ya Berikan apakah itu pur-pura biasa yang punya tersedia di kiosk-kios burung dengan harga di bawah 110k Atau pur yang sudah dimudip di atas 20k gitu ya Itu kan berbeda dari segi kandungan nutrisi dan proteinnya Tetapi kalau Anda memberikan pakan pur biasa-biasa saja Atau pur yang banyak ready di bias-bias itu Tentunya ini juga akan memberikan efek dampak yang nantinya sangat susah untuk disetting Tetapi di video tip ini Um Bro akan memberikan tip yang terbaik Atau settingan yang terbaik Pada cuca ijuk yang harian Anda beri pakan pur Jadi tidak usah khawatir ya Setiap permasalahan pasti ada solusi Dan setiap cuca ijuk pasti akan ada settingan terbaiknya Nah seperti ini untuk sobat-sobat semua Pada cuca ijuk yang harian dikasih pakan pur Sebelum dilombakan Satu minggu sebelum dilombakan Pur tetap berjalan Pur tetap berjalan Dan satu minggu sebelum lomba dimulai Anda Wajib memandikan atau mengumbar Agar burung menjadi lebih agresif Tidak gembal dan sedikit terbakar Lemaknya itu ya Karena pur itu kan banyak sekali kandungan proteinnya Dan untuk hamil enamnya Hamil enam pemberian pur tetap dilakukan Dan mandi jemur juga tetap dilakukan Dan setelah itu Anda baru memberikan satu ekor KF saja Itu pada hamil enam Pagi satu Sorenya satu Terus memasuki hamil lima Purung tidak usah dimandikan Cukup diumbar saja Jadi hamil enam Umbar Hamil empat juga diumbar Itu ya Hamil tujuh ya Hamil tujuh diumbar Hamil lima ya Hamil lima juga diumbar Fungsi dari umbaran ini adalah untuk kembali membakar atau membuat agresifnya Tepuk Cucayco Jadi Cucayco itu tidak Genterak-genteru gitu ya Gemu Genterak-genteru Karena dia akan Jadi Jadi dengan adanya umbaran ini akan membakar lemak-lemak yang ada pada tubuh jujah-joh dan membuat agresifnya jujah-joh sehingga emosi dan diraihnya dapat. Untuk pemberian pur tetap dilakukan dan untuk E.A. tetap menggunakan satu ekor jantai pagi dan satu ekor sore hari. Dan untuk hamil empatnya, hamil empat silahkan purnya dihilangkan sama sekali dan Anda memberikan buah pisang. Karena kalau kita memberikan buah yang lain, misalkan pepaya atau yang lainnya nantinya akan berdapat dehidrasi atau pencernaan yang sedikit terganggu karena sehari-harinya makan pur ya. Jadi yang terbaik kita harus memberikan pisang, pisang buah, pilih pisang yang sudah lunak atau sudah matang agar proses pencernaan itu berjalan dengan baik sehingga tidak ada gangguan. Untuk pemberian E.A. kita tingkatkan menjadi pagi dua ekor, sore dua ekor itu berlangsung dari hamil empat, hamil tiga, dan hamil dua. Dan hamil satu silahkan kembali untuk kembar, pada hamil satu silahkan kembar, dan hamil satu ini kembali kita hilangkan buahnya dan kita cukup memberikan ukur saja dengan E.A. yang kita tambah, artinya pada hamil satu kembar itu kita kasih tiga ekor jantai pada pagi hari dan tiga ekor jantai pada sore hari. Setelah itu, setelah dihubar, silahkan dianginkan dan kita amati. Apakah aman dengan set yang kita lakukan? Aman artinya itu cuca-ejo itu tenang, tidak didis, tidak apa-apa, dan tetap enjoy. Berarti itu awal-awal atau 90% menuju titik keberhasilan Anda memberikan set. Dan pada halomba, sama sekali burung tidak usah diumbar, halomba itu sama sekali burung tidak usah diumbar, dan tidak usah dimanikan, dan cukup dianginkan saja, tanpa mati, tanpa jemur, cukup dianginkan saja, dan tanpa umbaran sedikit. Untuk BF-nya, silahkan dinaikkan, ya, dari pagi 4, ya, pagi hari, bagi sarapan itu kasih 4, setelah itu kasihlah pisang pacem. Karena apa? Pisang pacem ini nantinya akan menetralisir, sehingga cuca-ejo itu nantinya efek jam truknya itu nanti luar biasa. Karena apa? Karena tingginya protein pada puri itu, dengan kita memberikan pisang pacem, itu nantinya akan menambah daya gedor atau jam truk ekstrimnya cuca-ejo itu. Dan selanjutnya, setelah semua selesai, ya, untuk pemberian pisang pacem serta EF sudah selesai, purung tikrodong, simpan dalam rumah, dan kita menuju ke lokasi lomba. Dan, yang terakhir, yaitu set pengkondisian di lokasi lomba. Perlukah kita bahas? Perlu. Karena sesuatu settingan itu, ya, kita harus membagikan dari A sampai I, jangan setengah-setengah, nanti belum, ya, jalan, nantinya keberhasilan itu juga tidak ada. Jadi, seperti ini, saat Anda sudah ada di lokasi lomba, ya, di lokasi lomba, di pengkondisian itu, segeralah diangin-anginkan purung Anda dengan cara diablak, ya, diablak purungnya, dan setelah itu, biarkan purung menikmati pisang pacem yang ada, dan purnya sama sekali tidak usah dibawah, ya, tanpa ada pur sedikit pun. Ingat, ya, pada lomba, pagi hari boleh dikasih pur, tapi saat sudah di lokasi lomba, sama sekali tidak dikasih pur. Supaya apa? Supaya kasiat dan kandungan dari pisang pacem itu nantinya akan menjadikan jadinya itu hiper atau ekstrim saat di lombakan. Setelah menikmati pisang pacem, barulah dikasih pur ya, 4 ekor, ya, jangkrik 4 ekor, sebagai colokan saat di lokasi lomba atau sebelum purung di lombakan. Dan setelah itu, purung siap untuk di lombakan. Terus bagaimana cara kita membawa purung atau mengantar purung kita ke lokasi kandangan, itu terserah atau lebih aman, ya, kita kerodong saja, ya, kita kerodong saja supaya tidak melepaskan, ya. Karena nantikan saat perjalanan itu kan banyak sekali orang, bahwa purung, bahwa itu merokok dan lainnya. Kalau purung kita trauma atau takut dengan asap dan lainnya itu nantinya akan membuat purung itu agak sedikit loncat-loncat atau ciras, ya, jadi lebih baik kita kerodong saja dan kerodong itu dibuka setelah purung sampai di bawah nomor gantangan yang kita inginkan, gitu ya. Setelah itu cantol dan Anda nikmati kelebihan dan kekurangan kinerja Anda saat dilunakan. Sambil berdoa, ya, berdoa, semoga disukseskan, settingan yang sudah berjalan dan semoga purungnya mendapatkan nominasi, ya, nominasi jumlah, gitu. Jadi, setiap usaha kita harus melambari atau memberikan tambahan doa sebagai terwujudnya sesuatu yang kita inginkan. Nah, hanya itu untuk saya baca-bacaan prokwaniya, apa yang saya ingin sampaikan, semoga inbunya bermanfaat. Salam.